Di Pak Gus Menteri Agama yang saya hormati Basta seluruh jajarannya termasuk Bapak Dirjen Haji dan Umroh Bapak Profesor Haji Hilman Latif Kemudian Pak Menteri Kesehatan yang diwakili oleh Pak Kepulauan Pusat, Menteri Perhubungan diwakili oleh Pak Dirjen Perhubungan Udara Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Yang pertama kepada Pak Menteri Agama mengenai one prestasi yang sudah dibahas tadi oleh teman-teman, kira-kira sanksi apa yang akan digatuhkan kepada mereka Artinya kalau hanya sekedar dicoret gitu saja mungkin terlalu ringan, mungkin di blacklist atau di apapun namanya selain berapa tahun baru boleh bekerja sama lagi Kemudian yang kedua, kita dikejutkan oleh adanya tambahan biaya masa air kemarin dimana ini menurut banyak pihak terlalu mahal apakah boleh ditawar biaya masa air ini seperti yang dilakukan oleh Malaysia katanya kalau di Malaysia yang menyeladakan Haji itu swasta jadi kalau misalkan Indonesia nawar katanya sesama pemerintah tidak ada tawar-menawar mungkin ada solusi terbaik untuk itu yang berikutnya lagi, saya senang sekali mendengar Pak Menteri akan menata tentang dam usul saya selain dam, badal haji juga ditata pak karena banyak sekali jemaah diam-diam melakukan badal dengan menggunakan orang-orang yang menurut saya kurang bertanggung jawab di sana diambil uangnya tapi tidak dilaksanakan dengan iming-iming mungkin ini perlu ada sanksi-sanksi kepada petugas-petugas badal itu mungkin perlu sertifikasi atau apa pun namanya sehingga mereka ditata dengan baik kemudian yang berikutnya lagi mengenai asuransi haji tadi saya melihat sepintas bahwa haji yang meninggal dunia itu mendapatkan uang asuransi, uang ganti rugi atau apa pun namanya 39 juta sekian nah ini kalau misalkan ada kasus-kasus yang lain misalnya kecelakaan sehingga anggota badannya tidak berfungsi lagi atau sebab-sebab lain mungkin juga bisa di cover asuransi kesehatan dan ke depan mungkin bisa ditata lagi asuransinya tidak apa-apa lebih mahal sedikit tetapi coveragenya lebih banyak lagi terutama tidak hanya untuk haji tapi untuk umroh jadi kita dengar kemarin gara-gara kartu kuning stok di kesehatan habis maka penerbangan tidak jadi nah ini siapa yang bertanggung jawab tentang itu mungkin itu bisa di cover oleh asuransi artinya usulan kami asuransi haji ini supaya bisa diperluas haji dan umroh kemudian kepada Pak Menteri Kesehatan di bagian Pak Kapus dalam laporan yang ada kami dengar dari awal tadi tidak ada yang terkena COVID-19 Pak emang tidak ada atau karena tidak ada disenggung-senggung misalkan dalam laporan dituliskan COVID tidak ada gitu karena seolah-olah ada kesan bahwa ditutupi kasusnya karena tidak disebutkan disini mohon maaf kemudian data kematian data kematian orang Indonesia ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan orang India-Pakistan kalau saya lihat orang India-Pakistan memang fisiknya lebih kuat sih mereka buktinya mereka naik ke Jabal Nur naik ke bukit-bukit di tengah panas-panas mereka naik juga jembat kita tidak ada yang seperti itu kemudian faktor yang kedua karena ketidaktahuan tentang kesehatan misalkan harus minum harus apa nutupi lehernya dan lain sebagainya itu yang kurang mungkin itu yang perlu diperkuat pada saat manasik kemudian inovasi kesehatan saya senang mendengar ada wristband yang digunakan dan saya juga menggunakan wristband itu untuk bisa kita mengetahui kondisinya nah cuman mudah-mudahan wristband yang dipasang itu baterainya tahan sampai sebulan karena saya yakin jemaah tadi dipasang wristband tapi tidak pernah mencas baterainya mereka karena tidak tahu dan sebagainya dan ini mungkin diperhatikan jangan sampai wristband ada tetapi tidak berfungsi kemudian kartu kuning tadi mungkin itu juga jadi perhatian tidak hanya untuk haji saja tapi untuk umroh supaya stoknya selalu tersedia kemudian kementeri perhubungan Pak Dirjen apakah ada kemungkinan kita menggunakan airline selain Garuda dan Saudi kalaupun ada apa untung ruginya perlu dikaji ini sehingga bila dimungkinkan akan menekan biaya perjalanan haji mungkin ada komplain tingkat kenyamanannya yang beda dan lain sebagainya ini standar-standarnya perlu ditetapkan kemudian dalam penerbangan haji tahun 2022 kemarin itu 12 embarkasi ternyata banyak juga usulan-usulan embarkasi baru mungkin di Jawa Tengah juga tambah Pak ya jadi saya ke Lampung disana minta embarkasi ke Ambon minta embarkasi semua minta embarkasi kita berangkat langsung saya bilang kalau mau embarkasi jangan embarkasi langsung embarkasi antara dululah supaya lebih mudah yang penting mereka bisa nyaman dalam perjalanannya itu yang terakhir tadi kita lihat bahwa kondisi jemah kita selain karena fisiknya lebih lemah dari orang India dan Pakistan mungkin juga karena pemahaman tentang manasik ini yang sangat lemah usul saya kepada di Jawa Perhubungan Ura mungkin bisa meminta kepada BUMN yang ada disana Garuda atau mungkin juga Saudi untuk membuat mock-up mock-up pesawat di embarkasi dengan adanya mock-up pesawat tadi tahu mock-up pesawat karena ngompol di pesawat dan sebagainya masih terjadi sampai sekarang kasihan praugarinya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Nanang